kita lagi nengokin rumah lama nih kita lihat yuk didalamnya ada apa nih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Oh ternyata berantakan sekali sudah satu tahun ditinggal ya Allah keset-keset nggak berubah loh posisinya dari dulu ada di sini sang keset Masya Allah stop kontaknya masih ada ini lampunya ya udah hilang wah tempat Bunda masak tempat kita mendapatkan makanan dari Bunda sudah hilang ini celana ayah yang robek masih ada ini celana Bunda eh gantungan gantungan minumnya kakak atau dede nih ya gantungan punya dede emang Dek dari dulu ditaruh disitu nggak pernah berubah ini gantungan penjemuran anduk dan ini gua masih ada masih ada gayu yang sengaja ditinggal baknya juga ternyata sudah hilang dan ini kenangan-kenangan hasil karya kakak dan dede luar biasa disitu puluh tuh lihat lukisannya ada tangan tulisan-tulisan kakak sama dede tuh disitu dan itu adalah kenang-kenang nge-doktu ayah ulang tahun lihat disitu apanya nak mau mapping oh boleh silahkan diambil di sini ada tuh ini lukisan arik waktu itu dicoret oh kakak ya ayah dicoret buka dimanggore kakak dimanggore tidak tertiban untuk ac jadi dulu kita punya ac satu seluruh rumah apa itu bun mappingnya adek kita lihat disini apa lagi dan ini juga hasil karya kakak sama dedek apa itu nak ini TV ini dulu waktu kakak sama dedek eh waktu kakak ya waktu kakak lahir ini mainannya biar kakak enggak apa namanya biar kakak tertarik ini juga pintu hasil tempel-tepelah kakak sama dedek it's okay gak masalah nah ini juga merupakan karya kakak sama dedek nah ada apa disini ini juga adalah ruang kerja ceritanya ruang kerja dan ruang dikerja itu eh masih ada aku apa yang anda coba melihat oh botolak gua bukan di rumah dah ya bawah ini adalah ruang kerja koran katanya sebelum perubahan apa namanya apa itu nak dulu koran katanya pada saat awal pembuatan asrama ini disinilah dahul ini gambaran rumah asrama tebet waktu itu kami pernah tinggal disini dan ini akan menjadi satu kenangan dan hari ini sudah mulai dibongkar sudah mulai dibongkar-bongkar karena akan dibangun sesuai dengan kebutuhan dinas jadi sudah tidak ada semua sudah mulai dibongkar-bongkarin disini ruang padacater ruang padacater juga sudah kosong sudah gak ada disini yang lainnya bongkar-bongkar nah gimana mas nah ini pak karena api dia dapat dapat apa pak warisan dari asrama luar biasa buah punya sendiri ngambil sendiri ya pak ya ngambil sendiri buah punya sias diambil ini proses mulai pembongkaran pembongkaran mulai kapan pak mulai hari ini ya mulai hari ini ini pak Udin Pak Udin ini danton kompi A kompi A hari ini biget beliau yang paling ganteng tapi jangan bilang-bilang kalau giginya gak ada jangan ke dengeran ini pak Pak Sugeng nih oke kita lihat lagi ke tempat lain ini rumah Pak RT oh di kunci oh rumah Pak RT sepertinya masih oke ini masih ada bangkunya ini ini biasanya tempat untuk rapat RT memutuskan hal-hal penting dalam asrama dan biasanya di sini banyak diskusi dan terbuat menarik di tangga sering kita buat olahraga ini biasanya kalau bulan-bulan seperti ini Agustusan sudah siap-siap untuk lomba biasanya selomba makan karung lomba balap rupuk ini rumah Bapak Mariono Bapak Mariono adalah ketua asrama oke mas di PLN ya mas jadi bongkar-bongkarin ya mas meter aja semuanya diambilin oke terima kasih hari ini awal pembongkaran terima kasih untuk pernah tinggal di sini terima kasih untuk dikasih kesempatan untuk tinggal di sini luar biasa inilah rumah dinas pertama kami